How to do the king of the jungle! Di part 1 dan part 2 kemarin kita udah melihat mamalia aneh, monyet-monyetan terlengkap, dan juga reptil-reptil mulai dari ular sampai komodo dan buaya. Di part yang ini kita akan melihat section ikan-ikanan nih. Wah buat penghobis ikan, mau ikan predator ke, ikan marine, ini surganya banget. Di batu secret zoo ini menurut gue koleksinya sangat lengkap. Dari predatoran jumbo raksasa, ikan aquascape, ikan laut, ada semua. Mulai dari ikan kecil, kayak siklit-siklitan, ikan neon, punya semua. Sampai ada ikan hiu. Dan menurut gue yang paling keren, di tengah-tengah nanti kalian akan lihat belut listrik terbesar di Indonesia. Langsung aja kita lihat, ini dia ikan-ikanan dari batu secret zoo. Terima kasih telah menonton! 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 iya, yang atasnya tadi bekantan, kita ke bawah, nanti kita lihat ke bawahnya lagi ke bawah, oh ini turun iya, turun kita wow, ini lorongnya keren sekali guys, gue masih tahu ini ada aquarium laut dan aquarium tawar ini lengkap banget loh iya, sekarang ada giniannya nih iya, jadi sebelum masuk ke aquarium, kita punya beberapa hewan nocturnal oke, iya, nih, baunya udah mulai tercium ya bau apa ini? iya, ini bau khasnya untuk itu, terenggiling oh, terenggiling nah, cuman di sebelah kanan ini, ini ada nutria, tapi dia yang albino oke, iya, itu albino wow, ini menyenangkan sekali, kayak masuk Disneyland gue wah, gila, ini bagus banget SG iya, ada SG, ini juga ada cincila tuh, di sebelah kiri ada SG ada cincila itu ada Biul gila, kandang cincilanya bagus banget wah, gue speechless lanjut, lihatnya keren banget Biul Musang Biul iya Musang Biul, eh loh, ini warnanya bagus banget, Musang Biul Musang yang warnanya paling cakep iya, ada stripe-nya juga betul, kukang, ada kukang iya, ada kukang jawa kita kan di kukangnya, dimana dia? dia sembunyi, di belakang biasanya dia, di pojok-pojok soalnya dia agak takut, ini masih baru juga disini oke, masih adaptasi ya jadi ini masih adaptasi, jadi kita bikin juga, itu ada daun-daunnya juga, biar mereka nggak stress itu, ini posum iya ada posum kamu masih masih posum ada posum, ini posumnya banyak ternyata kinkajo, wah ini gila, ini langka nih gimana kamu? iya, di sebelah kanan pojok biasanya dia hmm, tidak terlihat ya dia nggak kelihatan, ini juga masih baru, masih adaptasi disini adaptasi, ada kus-kus tutul iya, ada kus-kus tutul sama kus-kus kerdil kus-kus kerdil terus ada apa lagi? nah ini ada terenggiling oh ini, makanya baunya kelihatan iya, baunya itu iya, memang mereka itu menandai wilayahnya, itu pakai kelenjar bau mereka dimana terenggilingnya? iya, biasanya dia di pojok juga ya, ini juga masih baru juga iya, 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 iya terenggilingnya tidak terlihat tapi ya hehehe jadi disini malam terus mas, kagak pernah siang ya? iya, bener banget nah ini masuk ke bagian ikan ya? iya, kita masuk ke area akuarium 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 ada diskus sama perut wih gila ini bener-bener kayak kayak di museum gitu lengkap sekali iya, ini diskusnya sampe dikasih tau berita iya, namanya lu spesies-spesiesnya juga spesiesnya, enggak ini enggak ada ini ya biasanya kayak pigeon checkerboard orang gak kasih tau lah iya, ini kayak gini kan? ini red melon gak ada eh gak ada red melon ini pigeon bener wah keren keren, terus ini apa nih gapi, ada rubber eel juga tuh termasuk jenis belut itu bukan ular ya di belakang sana itu mana ya, oh rubber eel, yang masuk ke kanan, itu rubber eel namanya, gila pengen neon tetra, padahal di pasar ikan banyak tuh taruh disini loh ini captionnya keren banget, ini ada manfish, manfish, manfish terus disini, ada prontosa ada rontosa, ada rame rezi, ada kongo tetra, terus disini ada apa ini, itu ada nutria, ih ternyata cakep amat nutria albino ya rambutnya juga bersih banget putihnya, kayak platinum warnanya loh, ini guramenya gak makan dia, dia makan gurame, enggak, dia ewan herbivora, dia gak makan daging, gak makan aa jangan makan sayur aja, ada gurame, kanila, bener kan, iya bener, gurame sama nila tuh, ada makan lucu banget, ada lele juga lele haa, itu lele yang biasa, yang biasa dimakan, nanti kalau misalnya haa, kalau gak digoreng, dia bisa cegede itu, iya gede banget guys iya, tuh lele dumbo, ada aquascape, iya, ini ada electric eel, iya itu woi, so bodo, gede banget ini wajir, ini belut elektrik terbesar yang pernah gua liat dalam hidup gua loh, gede banget mas ini iya, ini usianya sekitar 25 tahun, jadi ini udah tua, ya, kalau dalam lian itu mereka cuma sekitar sampai 7 tahun aja, 5-7 tahun tapi memang kalau untuk di lembaga konservasi, untuk buat peliharaan, kan itu memang lebih dipantau kesehatannya juga, dietnya juga mereka, terus saingannya juga, kan di sini gak ada pesaing ya, jadi mereka itu hidupnya lebih lama, bisa 2-3 kali lipat, daripada di alam liar ini bersin aquariumnya gimana mas, maka gak nyetrum? oh enggak, mereka nyetrumnya kan cuma waktu terancam aja oh waktu terancam aja, waktu terganggu aja jadi mereka gak setiap saat ngeluarin listrik gila ini gede banget ini belut elektrik terbesar di Indonesia ini pasti gak apa kalau ada yang lebih gede dari ini nih, gila wow 25 tahun itu udah tua belum mas? oh udah tua banget, tua banget tua banget kan? kalau dia sudah tidak ada, kasian loh iya ini banyak banget sampai ikan-ikan moscaps ini ya si klit-si klit jaguar apa segala macem nih ikan komet juga ada lohan anjir ini beneran lohan? bukan ini kan? kenapa? ini bukan lohan kan? bukan 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 lohan itu masuk jenis amerikan si klit iya tulisannya lohan ini dilindungi nih berida berida Indonesia kawain itu juga ada puffer fish oh ini udah mulai laut belum? ini mulai laut mulai tank laut guys ini ada emon emon iya ada clown fish clown fish wih lobster iya itu lobster ini ada bapaknya siapa mas? kenapa dibikinin patung begini? itu poseidon tuh poseidon poseidon dewa laut poseidon ini ada lobster clown fish lagi ada ini nih di sini Morris Idol Morris Idol Morris Idol itu cakep ya bentuknya Morris Idol Morris Idol wih ini bagus banget pibas oh ini balik tawar lagi iya anjir pibas apaan ini? ini pibas apaan mas? oke gak tau ya? iya gak tau itu ujung monokulus ini warnanya flatnya iya itu masih baru soalnya oh kayak azul tapi kayak bukan ya? bukan azul kayaknya itu wow mungkin azul sih tapi gak tau juga deh iya kalau yang itu kayak monokulus kayak galberry juga sih arwana silpar perol pari marble waduh ini keren banget nih tuh ada beberapa jenisannya mau itu bisa foto juga di belakang sana oh bisa foto masuknya juga oh lewat sini lewat situ tolong saya di dalam air tolong iya iya pas itu ceritanya gimana sih gak bisa diajak penuh sanyiwara keren ini apa ini? nah itu ada ular laut iya ular ada di sebelah kanan tuh ini belcher ya? iya bener? iya bener belcher gila ini lebih berbisa daripada king cobra ini bener banget ini mengerikan ini gak ada yang pernah kegigit kan mas disini oh enggak 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 aman aman emang kan jenis ular laut itu kan dia walaupun dia berbahaya paling mematikan cuman kan dia itu jarang banget buat gigit kecuali mereka bener-bener terancam iya jarang banget buat gigit sebenernya iya cuma aku lakutin aja itu nih ini apa nih oh lion fish iya ini ada beberapa jenis ikan yang beracun wih ada lion fish terus juga ada stone fish stone fish ketok ya iya bener sebelah sini eh bukan betok eh betok ya bener ya atau kodok-kodokan gitu ya biasanya beracun gila ini lengkap banget sih keren banget ini guys wadah oh ini kayak kodokan gitu iya kayak semacam frog fish bingung kan dulu ikannya yang mana yang ini ini matanya tuh ini ikannya bosku beracun ini ya beracun beracun iya beracun waw pada beracun semua ini bau tanah iya terus ada apa lagi oh ini kayak angelfish ya iya bener banget keren waw sebelahnya sebelahnya panjang-panjang gitu ikannya iya yang panjang-panjang kecil waw butterfly butterfly ada gurame padang tengah-tengah kurang jelas kenapa bisa ada gurame lagi di tengah sini ya padahal ini wilayah laut iya hiu itu ada hiu iya blacktip ya blacktip blacktip shark woy gila tapi ini mah bukan blacktip sharknya yang keren loh bisa ada singanya di bawah laut waduh ini ada more eel tuh gila morenya gede banget itu more eelnya gede banget sumpah di bawah pendopo tuh hehehe oh ini gue tau ini maksudnya gimana apa ayo ini ini mahkamah agung hehehe atlantis iya kan atau mk ini mk 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 atlantis maksudnya ya makanya ada poseidonnya tadi iya wih ada hiu haa ini kalo mau pegang bintang laut bisa disini ini megang bintang laut iya gimana megangnya mas caranya oh gitu nah ini jangan diangkat dari atas ke dalam ya guys iya gini aja kalau megang bintang laut tuh iya jadi kalo untuk bintang laut ini dia itu bergeraknya itu pake tentakel disini nah ini ini kaki-kakinya semua tentakel ini buat dia jalan goyangnya pake ini iya geraknya itu pake itu nempelnya juga pake itu terus yang di tengah ini mulutnya itu mulut kalau yang di sini ini pantatnya dia di tengah-tengah pantat pantat iya pantat oh dia ngadep bawah sebenernya ya iya hidupnya dia tuh ngadep bawah ngadep ke bawah berarti patrick starr kalo begini salah ya mas ya iya nah tuh patrick bukan begini ya iya bukan apaan nih tuh ada berat-berat kecil yang bisa diliat mungkin ya yang ini otter iya dari indonesia ini nah jauh banget kan sama yang tadi ini kalo ini otter cute kalo ini iya ciko oh bukan ciko oh bukan bukan coki oh bukan coki iya gaya samanya nih dia dibolak-balik doang hello wow kerennya yang di atas ya jauh ya jauh jauh banget nah itu ada dori dori ada dori wih dorinya cakep loh wih ini kayak dori merauke ya iya merauke betul ya iya merauke wow mata gua masih terlatih ya melihat dori ternyata melihat reptil ya dori merauke keren wih ada anubis disini ini temanya kenapa tiba-tiba bisa ini di mesir mas oke jadi dulu emang kita disini tuh kita beberapa hadirkan itu beberapa jenis hewan yang berbahaya oh ya kayak ular kobra berbisa terus kalo yang sekarang ini kita bikin ini beberapa jenis kata yang cukup langka di indonesia oh wow ini masih baru jadi masih baru semuanya masa iya oh glass frog ih ada glass frog disini guys tuh glass frog temus pandang tuh di atas mohon itu terus ini apa ini kata mohon terbang flying frog iya flying frog keluarganya hmm keren kodok emas iya itu isinya tapi oh ini weles isinya iya isinya weles flying frog terus kodok merah gemoy kodok merah gemoy ciremai oh ciremai anjir gue kira kodok merah gemoy kodok merah ciremai iya dia kecil banget itu sekitar 2 cm kagak keliatan ya kandangnya gede banget suaranya kecil dia wow katak borbonica gila gila ini kalo mau semuanya diliat meninggal kita ini banyak banget katak mutiara nah ini kita balik beberapa jenis red woy gila madagascar triboa warnanya keren banget kayak latih cintus ya haa tapi tidak berbisa ada bau pahitan juga tuh oke bp bp biasa ada colei lagi colei lagi ngapain yang p2 itu musim kawin oh musim kawin haa iya kita satukan ground bawah madagascar ground bawah mirip yang disana ya ada earless lagi disini itu ada gtp ada gtp nah ini king cobra nih harusnya iya sebentar lagi oh ini oh ini ya wak ee kairolivirenz wedeh oh kotia albino haa 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 udah males dia sampe males dia seringan liat orang dia haa jadi gak respon ini ada king cobra nya tuh kace jawa ini ya iya haa 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 sampe males juga liat orang-orang udah gak mau ini lagi haa udah gak mau mekar lagi udah gak mau nedung lagi ini kace jawa guys tapi bagus ya kace jawanya bisa hitam doff gitu haa itu diapain mas sampe hitam doff gitu emang gitu emang gitu ya waduh keren loh ini biasanya ada kayak striping putihnya masih iya ada motif-motifnya masih bener-bener full jet black ini apa AST AST wih gede ada dua ya ada dua haa haa jantan betina sepasang ini ada mata-mata ini mata-mata 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 oh gede mata-matanya wow ini gede banget loh mata-matanya keren iya itu yang Venezuela mata-mata Venezuela haa CST CST ini CST nya gede juga lumayan tuh CST nya gede keren CST gede terlehir panjang oh si Benroke eh bukan bukan kalau ini longi kolis longi kolis wah ini langka nih longi kolis wih ini megatengnya anda bisa lihat gak kandang bekantan yang ada megatengnya cuma di di sini nih di indoneh gak ada lagi bekantan yang ada megateng si beganteng tuh bisa keliatan dari sini gak sih iya bisa kalau bisa dia renang abisnya jadi renang kalau sole atau pagi oh renang nih kalau sole atau pagi bisa keliatan dari sini wow nah gimana guys ikannya lengkap banget kan jadi salah satu impian gua juga nih punya galeri segede dan selengkap ini nah buat hobis ikan predator ada gak nih yang bisa ngereplikain koleksian sebanyak ini wah ini mah jati negara lewat guys petualan kita belum selesai masih lanjut ke part berikutnya abis ini kita akan melihat mamalia mamalia besar punya batu secret zoo mulai dari gajah sampai harimau harimauan gua spill dikit masa sih kebun binatang ini punya harimau lusistik nah jadinya pastiin kalian nonton di episode berikutnya ya walaupun hewan-hewan air itu sering dimanfaatkan manusia sebagai pakan dan konsumsi tapi ikan-ikan langka ini juga harus kita perhatikan kelestariannya kalau bukan kita siapa lagi karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan air yang paling lengkap di dunia semoga dengan mengenal satu-satu ini kita jadi makin cinta dan bikin mereka tetap lestari Audrey A. King of the Jungle let's protect our animals together follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen jangan lupa juga follow instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga tiktok see you on the next adventure